bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya supono di mata kuliah perancangan web pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana membuat sebuah website utuh dengan menggunakan css bootstrap dalam hal ini kita menggunakan css bootstrap versi 4 mungkin sekarang sudah versi 5 tapi kita menggunakan versi 4 tapi kalau misalnya menggunakan versi 5 juga gak apa-apa apa yang harus disiapkan pertama kita akan membuat sebuah sketch webna yang akan kita buat nanti seperti apa yang kedua kita akan mengumpulkan beberapa sumber untuk dijadikan aset seperti file css gambarnya kemudian jika ada tambahan lain misalnya ada file javascript dan seterusnya kita kumpulkan kemudian yang ketiga membuat struktur foldernya dan yang empat kita coba mengkodingkannya pada praktek kali ini saya menggunakan editor atau ide ini visual studio code kemudian menggunakan browser google chrome nanti website yang akan kita buat ini seperti ini nantinya ada header biasanya disebutnya ada menu ada content dan ada footer nah kita langsung saja pada bagian berikutnya bahwa kita akan membuat sketch start terlebih dahulu kurang lebih seperti ini website yang akan kita buat ada header disini ada menu kemudian ada konten ini konten ya kemudian disini ada footer untuk konten kita buat menjadi dua bagian seperti ini ada sidebar dan kontennya kemudian di kontennya juga kita bagi dua ada untuk berita dan disini ada semacam tiga bagian lagi semacam apa ya thumbnail atau gambar gallery gitu ya kalau kita lihat disini seperti ini ya jadi kurang lebih seperti itu nah kalau kalian sudah membahas tentang belajar tentang sebelumnya yaitu layout grid di CSS bootstrap pasti kebayang ya nanti akan seperti apa berarti kita akan membuat khususnya disini ya ada berapa row ini kemudian saya khususkan di bagian ini bahwa nanti ini dalam satu buah row kebagi menjadi dua ya ini bagian ini dan bagian ini misalnya ini 4 disini 8 ternyata disini ada lagi nih di dalamnya ada ini berarti kalau ini kan otomatis jadi 12 lagi ya karena untuk grid itu totalnya 12 berarti setiap kotak ini isinya adalah 4 4 4 nah itu ya kita akan coba nanti seperti ini bentuknya oke kita mulai saja langsung kita harus persiapkan yang berikutnya adalah sistem folder itu ya rencananya saya akan membuat di desktop saja pertama saya akan buat sebuah project namanya project aja misalnya kemudian isinya nanti akan ada HTML disini itu ya kemudian untuk gambar saya buatkan sebuah folder yang img artinya image boleh ya untuk penamaan folder ini bebas nanti saya juga akan menambahkan satu folder untuk CSS dan satu folder untuk javascript karena nanti akan ada tambahan file javascript oke walaupun kita belum belajar tapi nanti kita hanya mengkopi saja ke bagian sini oke strukturnya seperti ini ada project di dalamnya ada tiga folder ini oke yang berikutnya seperti biasa kita harus mengambil dulu file CSS 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 bootstrap 4 4 ya ini disini nah disini ada keterangannya get started ini kita bisa langsung download download ataupun kita bisa mengambil satu-satu disini ada download disini CSS dan JS nya bisa di download katanya kita coba download yang ini di menu di menu download klik download oke kita simpan di desktop saja seperti ini sudah selesai kita ekstrak kesini nah disini ada CSS nya banyak kalau pusing kita ambil satu saja yang bootstrap .css ingat di belakangnya ada CSS ya kalau kalian melakukan hide folder biasanya CSS aja dan takutnya ini apa ganti dengan yang lain misalnya ada option atau type nya disini kelihatan CSS gitu ya jangan type nya yang lain misalnya link address map bukan kita copy saja ini ke folder folder tadi desktop project CSS jadi satu saja ya satu saja kemudian kembali ke desktop kita ngambil yang javascript javascript nya kita ambil bootstrap yang javascript file bukan link linker address map bukan bootstrap kemudian yang ini bundle ini ya dua ya copy ke yang tadi di js ya di folder js di paste disini atau paste harusnya ini ada satu lagi ya kalau di introduction ini ada satu file namanya prover nih prover ma bukan prover ini jquery slim tapi gapapa karena tadi udah ya jquery nya oh iya belum jquery nya belum jquery nya belum kita download aja dari sini ini di block segini di copy paste disini klik enter dia akan muncul script seperti ini jangan panik ctrl s aja akan muncul save script ke sini kemudian simpan di folder js kita oke nah jadi nantinya folder js kita terisi bootstrap image kosong dan js dari tiga ada jquery ada bootstrap dan bundle bootstrap bundle dot js oke sudah tiga-tiganya sudah masuk js nya sekarang kita coba linkkan dengan folder yang tadi dari visual studio code caranya file folder ke desktop ambil folder project kita pilih foldernya kemudian si live folder oke kita tunggu loading nah sehingga akan muncul seperti ini ini tujuannya untuk apa untuk memudahkan biar gak bolak-balik gitu saya ingin ngedit bolak-balik kesini kalau dengan menggunakan sistem link ke foldernya kita ngeditnya disini saja sama isinya nah itu ya kalau sudah kita akan meng-create sebuah file bisa dari sini ataupun dari sini ataupun dari sini sama saja oke misalnya dari sini nama file nya home .html nah oke kita mulai melakukan sesuatu disini pertama seperti biasa kita menggunakan html5 berarti buat strukturnya dulu doc type html oke kemudian html udah kemudian head tutup kemudian title nya isi dengan belajar bootstrap website oke kemudian agar nantinya website kita bisa diakses dengan mobile dan responsif artinya responsif yang dimaksud menyesuaikan dengan ukuran dari perangkat yang mengakses kita harus menggunakan meta name nya apa view port kemudian attribute content ada width sama dengan device width nah koma inisial skill sama dengan 1 sudah cukup ini baris ini untuk mendeteksi apabila diakses dengan menggunakan mobile maka ukurannya akan menyesuaikan oke kemudian yang selanjutnya di head juga kita akan memasukkan CSS nya seperti seperti biasa gunakan link ref tadi kita nyimpannya itu disini ya kita lihat disitu berarti CSS ke folder nya dulu baru ke file nya udah ada ya tinggal klik aja ini klik ya udah masuk ke ini kemudian rel nya style sheet ya style sheet oke kemudian kita membutuhkan javascript ya nantinya untuk animasi menu caranya script src source artinya sumbernya dimana disini ya oke kita ngambil yang paling bawah dulu yang jquery js paling bawah jquery oke kemudian script src js slash push strap yang bawah yang bawah push bandling boleh yang ini udah jadwal dulu oke ini untuk di head kayaknya cukup kemudian yang berikutnya masuk ke bagian body body tadi sudah masuk ke bagian utama ini kita lanjutkan tadi bahwa kita ingin membuat seperti ini ya berarti ada bagian atas ini kayak semacam heading gitu ya judul nah kita bisa menggunakan kelas jambotron yang disediakan oleh bootstrap untuk membuat sebuah tulisan terlihat besar dan background abu-abu kayak gitu ya kita akan coba gunakan ya div kelas jambotron jambotron kemudian H1 biar besar ini adalah selamat datang ya selamat datang di website supono oke segini dulu kita coba jalankan karena sudah ada kontennya kita cari tadi di project ya disini ada home ini kita klik dua kali atau didrag kesini boleh kesini nah seperti ini ya ini harusnya di tengah seperti ini maaf ini kan di tengah ya gimana cara menyeret ke tengahnya berarti di bootstrap itu ada kelas lain namanya text center agar ke tengah kita coba refresh lagi oke sudah ke tengah oke sudah bagus harus hampir mirip ya kemudian kita tambahkan di bawahnya ada keterangan kita webnya menu oke dengan menggunakan paragraf aja website ini sudah mendukung responsif responsif artinya menyesuaikan dengan ukuran perangkat oh kepanjangan kita coba eh bukannya ini oke cukup kita lanjut nah ini untuk headingnya pakai zoom button boleh nanti ada pilihan mau pakai div row juga boleh ya tapi nanti harus menambahkan kelas lain berarti margin padding dan seterusnya harus disetting disini background nya dan seterusnya kalau zoom button otomatis dia akan membuat margin nya dan background nya warna abu abu oke kita lanjut yang berikutnya adalah membuat navigasi ya nah untuk membuat navigasi di bootstrap juga sudah menyediakan namanya kelas navbar dan html 5 juga sudah menyediakan tag nav jadi kita tambahkan aja tag nav seperti ini kemudian kelas disini navbar seperti ini kemudian di dalamnya kita tambahkan misalnya a class navbar brand yang pertama brand kemudian a ref crash aja ketika di klik gak akan terjadi apa home ini nama link tutup dulu home ini nama linknya kita coba jalankan nah udah disini ya ini udah kelihatan berarti ini sudah pas disini tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan yang berikutnya kita coba tambahkan misalnya background nya dark gitu ya ukurannya kecil lah small gitu jadi navbar kemudian strip expand sm ini jadi nantinya akan lebih kecil ya kemudian bg dark artinya jadi warna apa ini dark itu gelap gitu ya ini ada jarak kita tambahkan aja disini coba tambahkan style berarti disitu ada margin kita set aja 0 margin button ya karena dibawah button nya 0 biar tidak ada jarak oke udah ya margin nya 0 sehingga pas oke ini seharusnya gak boleh nih kayak gini tapi gak apa-apa dark kemudian navbar dark silahkan bisa dilihat di bootstrap nya dokumentasinya maksudnya oke nantinya kalau di perkecil itu bakal ada navigasi ya kita akan tambahkan nanti sekarang kita tambahkan button untuk accessibility atau akses jika yang mengaksesnya itu adalah perangkat yang lebih kecil misalnya mobile atau yang lainnya gunakan button tutup disini kelas knobbar toggler kemudian type button tipe nya itu button berarti ya si button nya itu kemudian data togglenya ini data yang dibawa oleh dia itu namanya collapse jika di klik kita ya collapse nya maka akan kemana nah kita kemudian data target nya up kemana ke sebuah id dengan nama call collapsible navbar oke ini hanya penamaan saja nanti kita akan membuat sebuah kelas ini ya untuk ketika di klik akan terjadi apa nah tambahkan di dalam nya itu itu adalah sebuah icon span kelas navbar toggle ya toggle icon oke tutup span oke kita coba jalankan saja segini tidak ada yang berubah ya cuman ini jadi warna putih nah ketika di perkecil inilah yang dimaksud tadi itu kita membuat sebuah button dengan tipe button nah toggle icon nah ini ya fungsinya untuk apa nanti ketika di klik akan muncul sub-sub kita belum membuatnya oke yang berikutnya kita coba membuatnya sekarang oke berarti setelah button kita tambahkan disini div class collapse navbar collapse kemudian id nya harus sama dengan yang di atas copy aja takutnya salah sudah nah di dalamnya kita buat menu selain home misalnya menggunakan list kemudian kelasnya berarti nav bar nav li isinya apa list kelasnya navigation item ya isinya di mana di dalamnya ahrem di crash aja kemudian tadi home misalnya produk kemudian kemudian tambahkan kelas disini kelasnya nav link oke nah contoh kita akan membuat satu buah link aja dulu ya nah ini produk ya ini produk hilang seperti ini kalau diperkecil hilang nah akan muncul seperti ini inilah fungsi dari javascript nah jadi kan ada animasi animasinya gitu ya tapi ini kenapa warnanya biru harusnya ini warnanya adalah putih kita coba cek ini navbar nav kemudian nav item kemudian kelas nav strip nav link kita coba lagi di cek oke ya sip ini tambahkan saya kopikan aja biar cepat untuk membuat menu-menu lain misalnya ini produk terus download misalnya ya tim kontak misalnya segini aja ya kurang lebih seperti ini udah bagus ya misalnya orang mengakses dengan menggunakan tablet atau mobile kalau tablet dan mobile kan ukurannya kecil ya segini nah sehingga muncul seperti ini akan responsif ukurannya nah kan keren ya nah itulah menggunakan javascript yang ini nih yang dua fungsi ini jquery dan bootstrap bandling js oke kita lanjut nah berarti kita sudah membuat header disini ini sudah oke maaf ini oke ini oke yang berikutnya kita akan membuat kontennya ya oke kontennya itu kebagi dua segini dan segini kalau kebagi dua berarti kita harus membuat kontenernya dulu ya oke berarti nav sampai sini tadi ya nah kalau perlu dibuatkan aja disini komentar ini untuk header oke ini untuk menu atau navigasi nah itu ya yang ini untuk konten dan yang terakhir nanti kita akan buat untuk footer oke sekarang konten seperti biasa div kelas container ya yang sudah kita bahas sebelumnya nah untuk membuat untuk membuat tadi kebagi dua kita harus membuat semacam kontenernya lagi dengan menggunakan div kelas row kan gitu ya biar tidak loncat si kotak yang lainnya oke kemudian kita akan buat kotak yang ini 4 dan yang ini 8 oke nanti div kelas call misalnya md atau sm boleh ya md4 oke seperti ini ini sidebar misalnya berarti yang berikutnya saya copy aja kesini tetapi ininya jadi 8 total 12 ya 4 tambah 8 ini konten oke kita coba lihat ini ya benar ya disini nah seperti ini ya disini dan disini kalau yang mengakses mobile dia kan ke bawah tidak akan kebagi 2 karena terlalu kecil maka itu responsif responsif itu scriptnya di atas tadi nah ini membuat responsif oke lanjut kalau kita lihat hasil yang tadi ini seperti ini ya ada semacam sesuatu saya kasih komen disini sidebar saya buatkan H2 saja about me misalnya atau ya tentang saya disini kemudian H5 boleh ini adalah foto saya misalnya ya nah berarti saya tambahkan foto disini misalnya tapi fotonya kita buat ini aja foto bohong-boongan lah ya dengan membuat sebuah kelas disini style block lah kayak block gitu ya misalnya namanya adalah foto bohong seperti ini jangan foto bohong lah ya boleh lah kemudian kemudian kita kasih 200px kemudian background color nya kita kasih warna dark aja jangan dark dark green aja oke oke jadi disini ini ya jadi disini tambahkan saja div kelas foto bohong nah gitu udah segitu aja kita coba ya nah seperti ini jadi height nya 200px tetapi width nya menyesuaikan dengan kotak yang diberikan tentunya padahal ini hanya bohongan aja kasih lah keterangan di bawahnya biar ini biar tidak memberikan fitnah ini adalah sebuah foto yang hanya orang beriman yang bisa melihatnya misalnya ya sehingga ketika di refresh nah seperti ini oke anggaplah untuk sidebar cukup segini kontennya kalian bisa menambahkan sampai panjang kebawah bisa menambahkan link bisa menambahkan gambar bisa menambahkan iklan dan seterusnya oke kita lanjut ke bagian kanannya atau kontennya oh iya maaf kalau misalnya diakses dengan menggunakan mobile seperti ini mobile kan segera gini ya atau tablet ya kayak gini nanti nah kayak gini nanti jadi menyesuaikan dikecilin aja browser anggaplah browser kalau diperkecil browser diperkecil itulah mobile nah seperti itu oke lanjut kita masuk ke konten ini konten ya konten kita hapus ini salah lagi nulisnya untuk konten kita bagi menjadi dua bagian ya ada bagian atas kayak gini ya ada bagian bawah galeri ya karena ini ke bawah gak usah pakai dalam row lagi ya dia otomatis menumpuk gitu ya misalnya langsung aja H2 nyodohnya adalah headline news misalnya ya halima kita samain aja modelnya kayak yang sebelah kiri terjadi gempak di garut 2 februari 2002 ini beritanya misalnya ya oke kemudian kita akan coba tambahkan gambar misalnya ya di kelas foto bohongan sama bohong kemudian tambahkan misalnya deskripsinya itu ya bebas deskripsinya seperti apa tadi deskripsinya ya nah seperti ini saya copy aja lah ada deskripsi foto mungkin ya nah ini kalau kepanjangan seperti ini kan harus ada ini ya kursor kesini gitu ya kalian bisa menambahkan fitur ini wordwravenya diaktifkan dia akan ke bawah otomatis pada masih dalam satu baris 6 7 saya tambahkan ini foto foto gempa misalnya kita coba lihat hasilnya nah seperti ini ya oke yang berikutnya sudah berarti ingin menambahkan galeri sekarang ya di bawah ini berarti kita copy aja yang atas h2 galeri misalnya nah galeri udah langsung aja kita buatkan div kelas apa tadi karena ingin dibagi jadi 8 maka kita harus buat container nya dulu ya row bukan dibagi 8 dibagi 3 ya dip kelas row kemudian kita bagi menjadi 3 dip kelas omd berapa 4 ya 4 oke kita tambahkan gambar disini ya i image src oh lupa gambarnya belum saya copy kan ke folder gambar copy kan aja boleh gambar apa aja yang penting sih gambarnya yang jelas gitu ya ke desktop ke project image paste disini sudah namanya 01 ya jadi disini img slash ada oke kita coba refresh waduh gede banget ya nah oleh karena itu di apa di bootstrap itu ada kelas untuk thumbnail agar gambar menjadi kecil tambahkan aja kelas img kemudian img strip th o mb n a i l thumbnail kita coba refresh nah jadi kecil terus ada pinggirannya kayak gini oke kalau sudah ya copy saja kebawahnya 3 2 kali ya ini kalau gambarnya beda silahkan aja copy kan ke tempat yang sama gambarnya kebetulan saya sama apa-apa refresh nah oke sudah sekarang lanjutkan dengan membuat footer footernya biar cepat kita pakai jambotron juga ya jambotron kira-kira dimana nih ini ya footer ya footer jambotron dip kelas jumbo eh oke jumbo petron seperti ini misalnya copyright 2020 by supono seperti dan coppy nah ini artinya akan keluar sebuah karakter copy 2022 all right reserve by supono misalnya segini kita jalankan nah seperti ini ya kita coba ketengahkan nih kita ketengahkan dan kita kasih jarak atasnya ya berarti kita ketengahkan disini text center kemudian tambahkan style margin top 10 pixel oke kita refresh nah ini ada jarak ya sesuaikan aja jaraknya ya mau 20 boleh tapi di bawah ini non harusnya nol ya kemudian tambahkan lagi disini margin button nol anggap di atas misalnya 20 biar kelihatan ada jarak refresh nah yang bawah jadi pas ya kalau tadi ada jaraknya sudah ini website sudah jadi ini mudah kan ya mudah nah ini otomatis akan mengikuti tidak lagi 3 karena dia menggunakan responsif oke ada hal-hal yang memang kadang-kadang tidak jalan itu di CSS nya kok tidak jalan ya nah mungkin si filenya itu salah menulis contoh ya bootstrap pakai S pakai S apa yang terjadi ini seperti ini tidak ada styling kenapa ya salah caranya ya tadi oh ini berarti CSS link CSS nya ctrl U aja atau klik kanan view source code kemudian klik ini nah not phone kan tidak bisa diakses katanya karena CSS file ini tidak ada coba kalau yang ada nih contoh ini ya ini ada kan di klik ini ini ada nah itu gimana supaya ada ya kita samain aja CSS CSS benar bootstrap 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 tidak pakai S nah ini harus memenuhi kejelian gitu ya harus jeli banget oh tidak pakai S kalau mau di copy boleh caranya gimana saya mau kehati-hatian CSS yang panjang javascript ini kan susah ya klik kanan rename ini kan copy aja nih klik kanan copy kemudian paste paste disini eh disini ya misalnya ini gak ada saya paste paste nah kayak gitu disave jangan lupa udah kayak misalnya misalnya tiba-tiba ini jss misalnya ini sebetulnya normal normal saja tidak ada yang ini tapi kalau kita perkecil seperti ini di klik ini ini sudah di klik ya gak muncul ke bawah kenapa? karena javascriptnya gak jalan maka ini problemnya saya sudah ganti lagi refresh ini sudah bisa jalan lagi nah seperti itu jadi jangan panik ada hal-hal yang memang harus diperbaiki baik itu aja untuk pertemuan hari ini silahkan jika ada yang mau bertanya bisa langsung atau di komentar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh